Ya, pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno resmi membuka Festival Arakan Sahur yang dikelar dengan mengambil start dari alun-alun Kota Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Festival Arakan Sahur yang sudah menjadi tradisi masyarakat Kota Kuala Tunggal masuk dalam karisma event Nusantara atau KEN, yakni menjadi salah satu agenda pariwisata. Beginilah suasana pembukaan Festival Arakan Sahur dan pada tahun ini, tepatnya 17 Maret, Minggu Malam Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka secara resmi Festival Arakan Sahur Selain itu, Sandiaga Uno juga mengatakan pariwisata di Provinsi Jambi berkembang pesat Salah satunya seperti Festival Arakan Sahur yang telah menjadi tradisi tahu dan masyarakat setiap memasuki Pulau Suci Ramadhan. Festival Arakan Sahur ini menjadi daya tarik event pariwisata religi tidak hanya nasional, bahkan internasional, karena Arakan Sahur memiliki keunikan tersendiri. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index 2023, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai destinasi wisata ramah muslim terbaik di dunia. Tentu Festival Arakan Sahur ini juga akan dilirik oleh wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Turki, Brunei, dan negara Islam lainnya. Festival ini akan menjadi tulang punggung destinasi wisata halal Indonesia. Saya sangat kagum melihat penampilan pria DAD dari tadi Mas Yudharus Salam dan Hidayatul Mutakin. Ternyata ini kelasnya memang boleh saya sebut sebagai sudah masuk ke nasional dan internasional. Dalam beberapa tahun ke depan ini akan terus kita promosikan sehingga Festival Arakan Sahur akan menjadi daya tarik wisata religi kebanggaan Indonesia dari Provinsi Jambi dan bersama dari Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Sementara, Gubernur Jambil Haris mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan tetap mensupport agenda Festival Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Melalui kegiatan ini, sektor ekonomi masyarakat meningkat melalui kunjungan wisatawan. Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat dalam sambutannya mengatakan, Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Festival Arakan Sahur menjadi salah satu dari 110 Karisma Ivo Nasional tahun 2024. Agenda terbaik para wisata Indonesia, semua berkat dukungan dan semangat, khususnya masyarakat yang hingga saat ini tetap mempertahankan ajang ini, sebagai agenda wisata religi tahuna. Festival Arakan Sahur yang diikuti 16 peserta ini, mampu mengangkat potensi-potensi daerah, terutama sektor UMKM. Komunitas Pemuda dan lain-lain, gunungan peserta yang mendapat pada tahun ini sebanyak 17 peserta, dengan lician 16 peserta lomba dan 1 peserta pasir disipan. Anggala pemaksanaan kegiatan kesiparan tahun 2024, Bupati Tanjung Jambung Barat dan Sumber dari dana pilih di tahun 2024, dalam program pemaksanaan pariwisata. di Bumi Serenggudayung Serentak Ketujuan. Di antaranya, KEN Festival Arakan Sahur dan Objek Wisata Hutan Mangrove, yang akan meningkatkan sektor pariwisata di Bumi Serenggudayung Serentak Ketujuan. Surya Kurniawan, Jek TV, Laporkan.